Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 kemarin. Pelantikan sebagai Presiden baru negara Republik Indonesia tentu saja membawa harapan tersendiri bagi rakyat. Dengan dilantiknya Presiden baru, sebuah negara diharapkan akan jadi lebih berkembang dan lebih meju dalam berbagai sektor. Di dunia olahraga sendiri, publik pun menentikan visi sepak bola yang akan dijalankan dua pemimpin periode 2024-2029 itu. Prabowo Gibran memasukkan peningkatan prestasi olahraga dalam program kerja yang terdapat dalam Asta Cita IV. Isinya, Prabowo Gibran berjanji untuk meningkatkan kualitas prestasi Indonesia di tingkat internasional. Dengan visi ini, mereka berkomitmen untuk membangun bangsa yang lebih berdaya saing di tingkat global. Lantas apa saja yang akan dan harus dilakukan keduanya untuk mewujudkan visi mereka itu? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers pastikan dulu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Bersamaan dengan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden, Joko Widodo secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI. Sebelum pelantikan, prestasi dunia sepak bola Indonesia di bawah naungan presiden Joko Widodo terbilang cukup baik. Di akhir masa jabatannya, Jokowi mencatatkan sejumlah keberhasilan dan kegagalan. Di bidang olahraga, ia juga berhasil membuat Indonesia sukses melangsungkan beberapa kejuaraan bergensi di Asia dan dunia. Dua di antara beberapa kejuaraan bergensi itu adalah ASEAN Games dan ASEAN Paragames tahun 2018. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang. Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil menggelar Piala Dunia Level Usia di bawah 17 tahun, setelah Peru dinilai tak siap secara infrastruktur. Di era Jokowi juga, pertama kalinya sejak 32 tahun, Indonesia kembali meraih medali emas sepak bola SEA Games pada tahun 2023 di Kamboja. Peringkat timnas Indonesia juga melesat tajam setelah penunjukkan Sintayong sebagai pelatih skuad Garuda. Indonesia kini menduduki posisi 129 dunia dalam ranking FIFA. Ranking Indonesia melonjak tajam. Dari posisi sebelumnya 173, Timnas Indonesia juga kembali lolos ke Piala Asia Level Senior dari Piala Asia U23. Namun dari rentetan prestasi indah yang terjadi selama masa jabatan Jokowi, ternyata ada juga peristiwa yang memilukan. Salah satu yang paling kita ingat adalah tragedi kanjuruhan. Laga Arema FC versus Persebaya, Surabaya pada 1 Oktober 2022, bentroken antara supporter yang enarkis dengan pihak kepolisian yang menenangkan keributan dengan gas air mata harus berujung tragis. Situasi jadi tak terkendali ketika gas air mata membuat penonton panik berdesak-desakan handa keluar stadion. Indesiden yang menewaskan 135 jiwa tersebut dinilai sebagai bencana paling kelam yang pernah terjadi dalam sepak bola Indonesia. Tragedi kanjuruhan juga menjadi bukti selama kepemimpinan Jokowi, pemerintah sedikit abai terkait isu keselamatan dalam sepak bola. Terlepas dari berbagai momen tak terlupakan prestasi Indonesia bersama Jokowi, kini masyarakat Indonesia menetap cerah masa depan dengan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri dikenal sebagai orang yang gemar berolahraga. Salah satu olahraga favoritnya adalah berkuda. Mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo Gibran mewujudkan visi itu dengan delapan misi yang disebut Asa Cita. Meskipun sepak bola bukan termasuk olahraga favoritnya, Prabowo tetap memasukkannya ke dalam visinya. Visi tersebut ditulis oleh Prabowo Gibran pada Asa Cita IV. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Prabowo Gibran menargetkan peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional dengan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga. Mereka juga akan memberikan dukungan yang lebih besar bagi para atlet dan pelatih dengan harapan Indonesia mampu meraih lebih banyak prestasi gemilang di ajang olahraga internasional, terutama sepak bola. Beberapa Menteri Prabowo Subianto juga memiliki peran atau jabatan di Klub Sepak Bola Indonesia. Salah satu nama yang paling menonjol adalah Erik Thohir yang merupakan Menteri Badan Usaha milik negara. Erik memiliki latar belakang kuat dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ia pernah menjadi pemilik Klub Inter Milan di Italia dan saat ini mencoba sebagai Ketua Umum PSSI. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kepemilikan Klub Sepak Bola Indonesia, peran Erik di PSSI membuatnya sangat berpengaruh dalam pengembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Sebagai pecinta olahraga, Presiden Prabowo Subianto tentunya juga sangat bersemangat dalam membangun kualitas sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Salah satu upayanya dalam hal ini adalah dengan membangun Akademi Sepak Bola bernama Garo Dayaksa Football Academy. Akademi Sepak Bola Garo Dayaksa didirikan di Bekasi, Jawa Barat. Akademi ini berada di atas lahan seluas 60 hektare dan dilengkapi dengan fasilitas modern untuk pengembangan bakat sepak bola Indonesia. Pemilihan lokasi Bekasi sendiri didasarkan pada kemudahan akses dari Jakarta serta ruang yang memadai untuk pembangunan infrastruktur lengkap termasuk lapangan, stadion, dan fasilitas pendukung lainnya. Prabowo berharap Garo Dayaksa Football Academy akan banyak berkontribusi dalam kemajuan sepak bola Indonesia. Selain itu, dia juga berharap lewat akademi tersebut nantinya akan lahir bibit-bibit pesepak bola handal dengan level internasional. Saya harapkan akademi ini dapat menjadi salah satu pusat pelatihan bibit-bibit pesepak bola yang handal di tanah air yang nantinya akan membawa tim nasional Indonesia ke piala dunia. Tutur Prabowo dikutip dari Detik News. Totalitas Prabowo dalam pengembangan sepak bola memang benar-benar tertuang dalam Akademi Garo Dayaksa ini. Buktinya Prabowo menggandeng serta insan-insan berkompeten di bidang sepak bola di dalam akademi ini. Prabowo melibatkan Indra Syafri dan Muhammad Iryawan ke dalam jajaran Direksi Kepengurusan Akademi ini. Sebagai Presiden baru Republik Indonesia, rakyat tentunya berharap banyak pada sosok Prabowo, Subianto. Di dunia sepak bola sendiri, menurut pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, salah satu hal yang paling dinanti adalah optimalisasi lapangan sepak bola. Prabowo, Subianto, Gibran Rakyat Buming Raka, sebelumnya menawarkan program peningkatan prestasi olahraga. Salah satunya adalah dengan membangun ribuan lapangan sepak bola dan infrastruktur olahraga yang dikelola dalam skema Public-Private People Partnership atau PPPP. Hal tersebut tentu saja sangat dinantikan dengan harapan akan membawa kemanfaatan yang banyak kepada komunitas olahraga lokal. Selain itu, sama dengan Prabowo sendiri, masyarakat Indonesia juga sangat memimpin Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Prabowo diharapkan akan menjadi kunci yang mempermudah jalan Timnas Indonesia untuk mencapainya. Prestasi sepak bola Indonesia diharapkan bisa meningkat signifikan secara berkelanjutan di bawah kepemimpinan Prabowo. Dengan pelatih dan pembinaan yang baik, masyarakat percaya Indonesia tinggal selengah lagi menuju Piala Dunia. Tapi tentunya pembinaan dan kompetisi harus ditunjang infrastruktur yang memadai. Adapun proyek naturalisasi pemain sepak bola juga diperkirakan akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dengan tujuan memperkuat Timnas Indonesia. Naturalisasi dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sim dengan mendatangkan pemain asing yang pengalaman bermain di liga-liga besar dunia. Mendukung strategi ini juga dapat mempercepat pencapaian prestasi di level internasional seperti Piala Dunia. Beberapa nama bahkan sudah diprediksi akan langsung dinaturalisasi pada awal pemerintahan Prabowo. Sebut saja nama-nama seperti Kevin Dix, Miliana Jenatan, Yero Ritwald, dan Mauro Zelserah. Kemenpora dan PSSI sendiri sudah terkonfirmasi akan langsung mengejut program naturalisasi mereka dimulai dari Kevin Dix. Nah, Football Lovers? Itulah dia pembahasan mengenai harapan masyarakat Indonesia dan totalitas Presiden baru Prabowo Subianto dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Kalau Football Lovers sendiri bagaimana? Apa harapan kalian kepada Presiden Prabowo untuk bidang sepak bola? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!